Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf kita pertemuannya melalui tayangan ini Dikarenakan ada beberapa hal yang harus saya ikuti kegiatannya Sehingga tidak memungkinkan saya untuk memberikan kuliah secara langsung Oke tidak mengapa Semoga perkulihan kita meskipun melalui tayangan Namun dapat menghasilkan suatu output yang tetap sama Dan Anda mudah memahami materi ini Dan juga nanti ke depannya dalam mengejarkan soal-soal latihan jadi lebih mudah Yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah terkait dengan reaksi kimia dalam larutan Yang di dalamnya terkait juga bagaimana kita menetapkan kestimbangan suatu reaksi kimia Nah kalau kita perhatikan bahwa setiap reaksi kimia yang terjadi ini selalu melibatkan dua reaksi Dan nanti hanya akan menghasilkan produk yang mana produk tersebut memiliki struktur molekul yang berbeda dari reaksinya Ini sudah kita bahas pada pertemuan terkait dengan stoichiometri Namun di samping itu setiap reaksi kimia juga ini akan melibatkan media reaksi Jadi media reaksi ini penting sekali untuk terjadinya proses reaksi Contoh media yang paling banyak digunakan ini adalah media air Namun selain media air juga ada yang menggunakan media-media lain seperti etanol, metanol, dan sebagainya Nah salah satu media yang digunakan tadi diantaranya adalah air Di mana air ini yang digunakan adalah air yang pure Atau air murni atau air non-ionik Atau kita kenal sebagai aquadeion Kenapa? Karena kalau air-air yang di dalamnya mengandung ionik atau air elektrolit Maka disitu akan terjadi gangguan Karena akan ada elektrolit lain yang turut bereaksi Sehingga air yang digunakan sekaligus adalah air yang non-ionik atau air aquadeion Kita mengenal ada tiga jenis reaksi kimia dalam media cairan Sebenarnya banyak Namun untuk tahapan sekarang kita cukup mengenali tiga saja Yang pertama adalah reaksi asam dan basa Kedua reaksi redox, ketiga reaksi pengendapan Reaksi asam dan basa kita akan dalami calon minggu depan Apa itu asam, basa, bagaimana konsep penetapan pH, dan sebagainya Kemudian juga reaksi redox ini juga akan kita bahas di pertemuan-pertemuan akhir Ada dua pertemuan nanti Pertama adalah terkait dengan setimbangan reaksi redoxnya Dan berikutnya terkait dengan elektrokimia Dan yang terakhir adalah reaksi pengendapan Nah, kalau reaksi pengendapan ini memang tidak ada slot khusus Kalau kita bahas reaksi pengendapan Kalau pada semester dahulu Biasanya ada di mata kuliah kimia dasar 2 Di mana reaksi pengendapan ini berkaitan erat dengan reses pembentukan endapan Kemudian nanti konstantanya itu kita kira sebagai konstanta Kestimbangan presipitasi atau KSP Baik, kita lihat dulu terkait dengan reaksi asam dan basa Apa sih asam dan basa itu? Kalau secara sederhananya Kita definisikan dulu bahwa yang namanya asam itu adalah segala suatu senyawa Yang apabila dia dilarutkan dalam air Akan melepaskan ion proton Atau ion hidrogen Jadi yang namanya asam itu pasti melepaskan hidrogen Nah, adapun basa sebaliknya Ketika dia dimasukkan ke dalam air Maka akan melepaskan suatu ion hidroksida Jadi kalau asam melepaskan ion hidrogen Kalau basa melepaskan ion hidroksida Sebenarnya dari binisi-binisi lain Namun kita akan bahas sebelumnya depan Nah, reaksi antara senyawa asam dengan senyawa basa Ini akan menghasilkan suatu senyawa garam Dimana senyawa garam ini ada yang larut di dalam air Namun ada juga yang tidak larut di dalam air Nah, reaksi asam dan basa ini disebut juga sebagai reaksi penetralan Kenapa demikian? Kita tahu bahwa yang namanya senyawa asam ini adalah senyawa dengan pH rendah Sedangkan senyawa basa ini adalah senyawa dengan pH tinggi Ketika kedua senyawa ini bercampur Maka akan menghasilkan suatu produk Yang berupa garam Yang mana pH dari garam tersebut adalah netral Makanya di sini dikatakan sebagai reaksi penetralan Ini adalah salah satu contoh yang mungkin Anda sudah kenal juga Terkait dengan reaksi asam dan basa Ini HCl sebagai asam direaksikan dengan NOH sebagai basa Akan menghasilkan NaCl ini sebagai garam Nah, NaCl ini pada konsentrasi yang rendah Ini larut di dalam air Nah, untuk lebih lengkapnya terkait dengan reaksi asam dan basa Kita akan bahas di depan Berikutnya adalah reaksi redox atau reaksi reduksi dan oksidasi Nah, reaksi redox ini adalah reaksi yang melibatkan dua pereaksi Yang ini reduktor dan oksidator Yang ini reduktor dan oksidator Dimana antara reduktor dan oksidator ini akan saling mempengaruhi Akan saling mempengaruhi antara keduanya Sehingga nantinya akan terjadi proses reduksi oksidasi suatu bilangan oksida Atau bilangan oksidasi atau kita menggunakan sebagai bilox Jadi, pada reaksi redox ini nantinya akan menghasilkan suatu produk baru Serta di produk baru tersebut Ya, apabila kita hitung biloxnya Itu terjadi perubahan Antara bilox pada saat berupa reaktan Dengan bilox pada saat berupa produk Nah, apa itu reduktor dan oksidator? Reduktor itu sendiri adalah Pereaksi yang dapat mereduksi bilangan oksidasi Suatu unsur dalam pereaksi lain Jadi, reduktor ini dia tugasnya apa? Mereduksi bilangan oksidasi pereaksi lain Sedangkan, reduktor ini sendiri biloxnya justru mengalami peningkatan Jadi, reduktor ini dia menurunkan bilox pereaksi lain Tapi biloxnya sendiri mengalami peningkatan Berbeda halnya dengan oksidator Kalau oksidator, ini adalah pereaksi yang dapat meningkatkan bilox pereaksi lain Namun, justru biloxnya sendiri mengalami penurunan Nah, itu dikatakan sebagai oksidator Nah, ini kadang-kadang dua definisi ini sering ketukar Nah, oleh karena itu untuk lebih mudah mengingatnya Maka kita perhatikan secara istilah bahasa Indonesia Ketika ada istilah or di belakang Ini maka kita identifikasi sebagai pelaku Contoh, organisator berarti yang mengorganisasi Koruptor berarti yang mengkorupsi Kemudian juga ada fasilitator yang memfasilitasi Berarti, reduktor di sini adalah yang mereduksi Oksidator berarti yang mengoksidasi Nah, sehingga kalau Anda pahami itu Maka, insya Allah ini tidak akan ketukar-tukar Nah, apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi merupakan muatan dari suatu unsur atau molekul senyawa Jadi, setiap senyawa itu dia memiliki bilangan oksidasi Biasanya, untuk unsur yang berdiri sendiri Maka, bilangan oksidasinya 0 Mungkin ini kita akan bahas secara spesifik Nanti pada reaksi reduksi dan oksidasi Selvius nanti terkait penyetaraan Ini adalah contoh dari reaksi redox 2 Na, 2 Natrium Ditambahkan dengan klor Maka, akan memastikan 2 NaCl Nah, kalau kita lihat biloksnya Na ini kan berdiri sendiri Tidak ada muatan di sini Maka, biloksnya adalah 0 Begitu juga dengan Cl2 Cl2 di sini juga berdiri sendiri Dan di sini muatannya juga 0 Kemudian, kalau kita lihat dari NaCl NaCl, ini tidak berdiri sendiri Karena NaCl ini berdikatan dengan Cl Na, maka di sini akan bermuatan positif 1 Karena Clnya memuatan negatif 1 Ingat, Cl berada pada golongan 7 Na berada pada golongan 1 Nah, dengan demikian Kalau kita perhatikan Maka, Natrium Yang semula biloksnya adalah 0 Berubah biloksnya menjadi positif 1 Artinya, di sini Natrium mengalami peningkatan biloks Kalau Natrium mengalami peningkatan biloks Maka, Natrium ini teroksidasi Jadi, Natrium ini teroksidasi Maka, karena dia mengalami peningkatan biloks Maka, Natrium ini akan berfungsi sebagai reduktor Kenapa reduktor? Karena dia mengalami peningkatan biloks Nah, siapa oksidatornya? Ya, oksidatornya adalah Cl2 Cl2 ini akan meningkatkan biloks Natrium dari 0 menjadi plus 1 Nah, Natrium ini menjadi reduktor Kenapa dikatakan reduktor? Karena Natrium sendiri, dia menurunkan Menurunkan biloks Cl2 menjadi minus 1 Jadi, ada oksidator, ada reduktor Reduktornya adalah Na Oksidatornya adalah Cl2 Nah, jadi dalam reaksi antara Natrium dan Cl Natrium merupakan reduktor Dan Cl merupakan oksidator Ini kita juga akan bahas lebih lanjut Pada pertemuan khusus Terkait dengan reaksi redoks Nah, yang terakhir ini adalah reaksi pengendapan Apa itu reaksi pengendapan? Reaksi pengendapan ini adalah reaksi yang melibatkan dua pereaksi Yang berbentuk larutan Jadi, dua pereaksi awal ini awalnya berbentuk larutan Kemudian, keduanya berinteraksi menghasilkan suatu produk Yang berbentuk padatan Dimana produk berbentuk padatan tersebut Ini memiliki kelarutan yang rendah Atau relatif tidak larut dalam pelarut Sehingga senyawa padatan ini akan mengendap Nah, inilah yang dikatakan sebagai reaksi pengendapan Dimana awalnya pereaksinya berbentuk larutan Kemudian setelah direaksikan Menghasilkan produk berbentuk padatan Produk yang memiliki kelarutan rendah Ini akan mengendap Menghasilkan rendapan berupa padatan Jadi, kenapa dia mengendap? Kenapa ada padatan yang justru dia berada dalam bentuk larutan Ini didasarkan pada kelarutan Kelarutan itu biasanya ada perbandingannya Misalkan 1 banding 10 1 banding 100 Artinya, 1 gram larut dalam 10 mili Ini sangat larut 1 gram larut dalam 100 mili Maka dikatakan larut 1 gram larut dalam 1000 mili Dikatakan kurang larut Nah, bisa jadi mungkin di sini kelarutannya rendah Sehingga semakin banyak solid yang dihasilkan Maka dia akan semakin berbentuk pendapan Dimana media di sini tidak mampu melarutkan pendapan tersebut Proses pengendapan ini juga sangat dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan Tadi sudah kita bahas bahwa ketika produknya semakin bertambah Maka dia akan semakin berbentuk pendapan Beberapa rendapan ada yang menghasilkan warna Namun ada juga yang tidak menghasilkan warna Nah, ini contoh Endapan yang menghasilkan warna Diawali dengan reaksi antara Perreaksi yang tidak berwarna Sama-sama letan tidak berwarna Tapi ketika dia direaksikan Maka akan menghasilkan suatu endapan yang berwarna Ini contoh reaksi pengendapan K2CrO4 Dalam bentuk larutan Direaksikan dengan barium nitrat Ini dalam bentuk larutan juga Kemudian menghasilkan barium CrO4 Dalam bentuk padatan Dan juga KNO3 dalam bentuk larutan Nah, dari reaksi di atas Dua reaksi yang semula berbentuk larutan Di sini kemudian akan menghasilkan suatu produk yang berbentuk padatan Maka di sini disebut sebagai reaksi pengendapan Nah, ini adalah kaedah sederhana terkait dengan kelarutan garam hasil reaksi Di mana sebagian besar garam nitrat Sifat larut dalam media Contoh, natrium nitrat NaNO3 Kemudian KNO3 Kemudian juga ada Apa namanya itu CaNO3 Dua kali dan sebagainya Sebagian besar garam ion logam alkali Dari mulai Li, Na, K+, CS, dan RB+, Dan ion ammonium ini bersifat larut dalam media Jadi, untuk beberapa garam-garam ini Sifatnya larut dalam media Kemudian, sebagian besar garam bromida, klorida, dan iodida Ini juga larut dalam media Kecuali ketika bromida, klorida, dan iodida ini Dia bergabung dengan garam seperti Ag, Pb, dan Hg2 Jadi, kalau AgCl Biasanya ini praktis tidak larut PbCl2 ini juga tidak larut Tadi dikatakan ya, bahwa garam bromida, klorida, dan iodida Dia sifatnya larut Tapi, dikecualikan untuk Ag, Pb, dan Hg2 Artinya, kalau dia garam kloridanya berikatan dengan Selain Ag, Pb, dan Hg Contoh, misalkan dengan NaCl Maka dia larut KCl, dia larut Kemudian iodida, NaI Dia juga larut Kemudian Ki, dia juga larut CaI2, kemungkinan dia juga larut Seperti itu ya Kaedah berikutnya adalah Sebagian besar garam sulfat Ini bersifat larut dalam media Kecuali barium sulfat PbSO4, dan Hg2SO4 Nah, sebagian besar garam hidroksi Ini kurang larut dalam media Sebenarnya Ada pun garam hidroksi yang larut Yang dan penting Ini banyak digunakan Ini dan cerahnya NaOH dan KOH Ada pun BaOH2 SROH2, SROH2, COH2 Ini sangat sedikit larut dalam media Artinya, ada potensi BaOH2 ini Dia memiliki sifat Kelarutan yang rendah Sebagian besar Garam sulfida, karbonat, romat, dan fosfat Ini juga sedikit larut dalam media Jadi ketika ada Satu logam Berikatan dengan sulfida Karbonat, romat, maupun fosfat Ini sedikit larut Artinya sedikit larut itu Kalau jumlah produk yang dihasilkannya sedikit sekali Maka ada potensi dia larut Tapi ketika jumlah produk yang dihasilkannya adalah banyak Maka ada potensi dia mengendap Baik, kita lanjutkan ke kestimbangan reaksi Di mana reaksi kimia yang terjadi Pada umumnya adalah melibatkan Dua perreaksi yang selanjutnya Terjadi penataan ulang Sehingga akan menghasilkan produk Seperti ini, jalannya reaksi Ada reaktan Biasanya di sebelah kiri Kita simpan Dan kemudian menghasilkan produk Yang kita simpan Atau kita tuliskan di sebelah kanan Nah, reaksi pembentukan produk Dari reaktan Yang mana dia mengarah ke kanan Pembentukan produk Ini kita sebut sebagai Forward reaction Jadi reaksi yang mengarah ke kanan Atau pembentukan produk Kita sebut sebagai forward reaction Dan sebaliknya Ketika reaksi itu berjalan ke arah kiri Yaitu dari produk kembali ke reaktan Maka ini kita sebut sebagai reverse reaction Oh bisa, dari produk menjadi reaktan Nah, pada kenyataannya Setelah seluruh reaktan berubah menjadi produk Ternyata reaksi tidak berhenti Ternyata terjadi reaksi balik Yakni perubahan dari produk Kembali menjadi reaktan Itu terjadi Nah, namun Memang Kecepatannya Tidak terlalu besar Ya Nah, reaksi perubahan kembali Dari produk menjadi reaktan ini Kita sebut tadi sebagai reverse reaction Sehingga Arah reaksi itu Biasanya jarang Satu panah begini Biasanya berubah menjadi Dua panah begini Jadi ke arah produk Dan juga ke arah reaktan Nah, kalau kita berbicara terkait Kestimbangan reaksi Antara produk dan reaktan tersebut Maka Coba kita perhatikan di sini Gambar ini Ini menunjukkan Pertama adalah Adanya reaksi Antara Gas CO Karbon monoksida Dengan H2O Berupa liquid Dimana CO dengan H2O Nantinya akan menghasilkan produk Namanya CO2 dan H2 Jadi gas CO2 dan gas H2 Kalau kita perhatikan di sini Pada saat kondisi 0 Time ke 0 Atau belum berjalan Reaksi semat sekali Maka yang ada hanya Reaktan Reaktannya banyak sekali Ketika reaksi terjadi Terus reaktannya berkurang Produk mulai dihasilkan Coba perhatikan Reaktan semakin turun Produk semakin naik Kenapa demikian? Ya karena pada reaksi ini Terjadi pembentukan produk Dari reaktan Otomatis Konsentrasi produk akan bertambah Konsentrasi reaktan akan bertambah Terus gitu ya Melalui peningkatan untuk produknya Sedangkan untuk reaktannya Mengalami penurunan Tapi Akhirnya Ada satu kondisi Dimana Reaktan dan produk ini akan sejajar Nah kenapa sejajar? Kenapa reaktan di sini tidak habis gitu Sampai ke 0 Kenapa dia masih ada Selalu ada begitu Karena Seperti yang tadi saya sampaikan Bahwa dalam reaksi itu terjadi Forward reaction dan reverse reaction Nah kenapa CO dan H2O ini Dia tidak menjadi 0 Karena adanya reverse reaction Nah kemudian Konsentrasi Antara CO2 dan H2 Atau produk terhadap konsentrasi Antara CO dan H2O Atau reaktan Ini Rasionya itu kita sebut sebagai Kestimbangan Nah Kestimbangan yang dimaksud di sini Bukan kestimbangan bahwa Konsentrasi produk dan reaktan sama Bukan Nah kestimbangan ini Ini adalah kestimbangan Dimana Kecepatan pembentukan produk Dengan kecepatan pembentukan reaktan Itu setimbang Artinya Forward reaction Kecepatannya Kecepatan forward reaction itu Dengan kecepatan reverse reaction Itu setimbang Sama Jadi yang sama itu Bukan konsentrasinya Melainkan Kecepatan pembentukan Antara produk dan reaktan Artinya Gini Ketika kecepatan pembentukan produknya 10 Kecepatan pembentukan reaktannya 5 Maka Si forward reaction Kecepatan pembentukan produk Pasti akan Lebih besar Tapi ada kalanya Ketika Suatu ketika Kecepatan pembentukan Produk Misalkan Dia 5 Disusul kecepatan pembentukan Reverse Juga 5 Maka disini Terjadi kesetimbangan Kenapa? Karena produknya Misalkan dihasilkan 5 Diubah kembali 5 tersebut menjadi Reaktan Yang jumlah 5 Dari 5 tersebut Diubah kembali menjadi Produk Yang jumlahnya 5 Terus seperti itu Sehingga disini Tidak ada lagi penambahan Antara konsentrasi produk Dan reaktan Karena apa? Sekali lagi Karena Kecepatan pembentukan Antara produk Dan reaktannya Ini adalah salah satu contoh Terkait pembentukan H2 dan CO2 Dari H2O Plus CO Kita misalkan Bahwa H2O dan CO Ini adalah Satu mili Satu mol Perbandingannya sama Pada saat tahap awal Dia tinggi sekali Tapi ketika reaksi terjadi Maka CO dan H2O Yang merupakan reaktan Ini akan berturang Turun drastis Sedangkan Produk H2O dan gas CO2 Ini justru akan meningkat Pada satu kondisi tertentu Tidak terjadi lagi perubahan Antara produk dan reaktan Maka Rasio Kestimbangan Antara Konsentrasi produk Terhadap konsentrasi reaktan ini Kita sebut sebagai Kestimbangan reaksi kimia Kenapa disini dikatakan setimbang? Kenapa tidak terjadi perubahan Jumlah produk maupun reaktan? Karena alasannya adalah Pada kondisi setimbang Kecepatan pembentukan produk Akan sama dengan Kecepatan pembentukan reaktan Oleh karena itu Ketika kita masuk Kestimbangan reaksi kimia Kita bisa buat suatu rumus Dimana Kestimbangan Ini sama dengan Konsentrasi produk Per konsentrasi reaktan Ingat ya Bahwa kestimbangan ini adalah Sama dengan konsentrasi produk Per konsentrasi reaktan Konsentrasi itu dilambangkan seperti ini Jadi kurung buka dan kurung tutup Artinya Berarti Kalau disini melibatkan konsentrasi Baik produk atau produk reaktan Maka Satuan yang terlibat adalah Molaritas Sehingga Ketika kita akan menghitung konstanta Maka ubah satuan menjadi molaritas Kalau satuannya mol Ubah menjadi molaritas Satuannya gram Ubah menjadi molaritas Dan sebagainya Konstanta kestimbangan sendiri Ini pertama kali Diremuskan oleh Dua orang kimiawan Dari Norwegia Namanya ada Kato Maximilian Goldberg Dan Vetterweg Pada tahun 1864 Dimana keduanya Mermuskan The Law of Mass Action Nah ini Satu contoh Reaksi Misalkan A plus B Menjadi C plus D Dimana A ini memiliki Koefisien Z B Maaf Z Z Kemudian B ini memiliki Koefisien K C memiliki koefisien L Dan D memiliki koefisien M Dimana Pada saat Kita Hitung Konstantanya Kita tadi sudah tahu Bahwa konstanta itu adalah Perbandingan antara Produk terhadap Reaktan Kalau kita perhatikan Maka Persamaannya adalah seperti ini K Sebenarnya C Kali D Per A Kali B Coba kita perhatikan Adanya Koefisien K Koefisien ini Ini akan menjadi Pangkat Bagi konsentrasi Senyawa tersebut Contoh C Memiliki Koefisien L Maka L ini Akan menjadi Pangkat terhadap Konsentrasi C D Meliki koefisien M Maka koefisien M ini Akan menjadi Pangkat terhadap Konsentrasi D A Ini memiliki Koefisien J Maka Koefisien J ini Akan menjadi Pangkat bagi Konsentrasi A Dan K Ini akan menjadi Pangkat bagi Konsentrasi D Jadi konsentrasi Ini Melibatkan Konsentrasi Dan juga Koefisien Artinya Anda Juga dituntut Harus mampu Meramalkan Reaksi kimia Dulu Kemudian Menyetarakan Kemudian Dari situ Kita bisa Menghitung Konstanta Reaksi Nah Pasar yang terlibat Dalam reaksi Ini kita sudah Ketahui bersama Ada 4 Ada solid Ada liquid Ada gram Ada aquos Namun Di antara Pasar yang terlibat Ini Ternyata Tidak semuanya Dia mempengaruhi Kestimbangan Reaksi Hanya 2 Yang mempengaruhi Kestimbangan Reaksi Yaitu Bentuk Gas Dan bentuk Aquos Sedangkan bentuk Solid Dan bentuk Liquid Ini tidak Mempengaruhi Kestimbangan Reaksi Pertanyaannya Kenapa demikian Kalau kita Mengacu Pada Salah satu Pustaka Di sini ada Buku Chemistry Karyanya Zumdal Kenapa Liquid Dan juga Solid Ini tidak Mempengaruhi Konstantin Kestimbangan Kalau kita Perhatikan Di sini Di sini ada Seatu reaksi Antara Kalsium Karbonat Yang berupa Padatan Kemudian Kalsium Karbonat Ini dia Terurai Menjadi CaO Yang juga Berupa Padatan Dan gas CaO2 Kalau kita Perhatikan Di sini Pada Reaksi Ini CaO3 Menjadi CaO Plus CaO2 Maka Konstantannya Kestimbangan Itu adalah Produk Pereaktan Produknya Siapa CaO Dan CaO2 Reaktannya Adalah CaCO3 Jadi Seperti ini Nah Namun Coba anda Perhatikan CaO Ini Bentuknya Solid CaO CaCO3 Bentuknya Solid CaO Juga Bentuknya Solid Hanya CaO2 Saja Bentuknya Gas Sehingga Yang mempengaruhi Konstanta Itu adalah CaO2 Sehingga Konstanta Kestimbangan Untuk Reaksi Ini Adalah Sama Dengan CO2 Persentrasi CO2 Ini terkait Dengan Kestimbangan Jadi Yang mempengaruhi Hanya Bentuk Gas Dan Aquos Sedangkan Bentuk Solid Dan Bentuk Liquid Itu Tidak Kenapa Demikian Nah Kalau kita Lihat Dari gambar Ini Gitu Ini Adalah CaCO3 Ini Adalah CaO Ini Ada CaCO3 Dan CaO Ini Adalah Reaktannya Ini Adalah Produknya Nah Keduanya Berbentuk Padatan Nah Karena Berbentuk Padatan Maka Si padatan Ini Dia Tidak Terurai Di Sini Tidak Menyebabkan Terjadinya Tidak Terurai Sehingga Dia Tidak Terjadi Terlibat Dalam Reaksi Artinya Tidak Terlibat Dalam Reaksi Itu Tidak Terjadi Proses Disosiasi Kenapa Karena Bentuknya Sudah Padatan Dia Sudah Dalam Bentuk Paling Nyaman Nah Karena Dalam Bentuk Paling Nyaman Tersebut Maka Dia Tetap Dalam Bentuk Padatan Dan Tidak Mempengaruhi Kestimbangan Reaksi Ingat Kestimbangan Itu Sama Dengan Perbandingan Antara Kecepatan Pembentukan Produk Tidak Pembentukan Reaktan Nah Disini Padatan Padatan Ini Relatif Tidak Mempengaruhi Pembentukan Pembentukan Produk Dan Reaktan Nah Kemudian Kenapa Liquid Ini Tidak Juga Tidak Terlibat Dalam Kestimbangan Karena Liquid Ini Dia Pure Hanya Berupa Cairan Yang mana Cairan Tersebut Di dalamnya Tidak Mengandung Senyawa-senyawa Yang Bisa Terlibat Dalam Reaksi Itu Dikatakan Sebagai Liquid Sehingga Pure Liquid Juga Tidak Mempengaruhi Konstanta Kestimbangan Reaksi Oke Kita Kembali Lagi Jadi Perlu Kita Catat Bahwa Yang Namanya Wujud Zat Yang Terlibat Atau Mempengaruhi Kestimbangan Reaksi Itu Hanya Dua Yaitu Bentuk Gas Dan Bentuk Aquos Ini Ada Contoh Soal Tuliskan Konstanta Kestimbangan Untuk Reaksi Yang Terjadi Berikut Ini 4NH3 Plus 7O2 Menjadi 4NO2 Plus 6H2O Kita Perhatikan Semuanya Bentuknya Gas Artinya Semuanya Mempengaruhi Kestimbangan Maka K Atau Konstanta Kestimbangan Reaksi Kimia Ini Adalah Produk Periaktan Siapa Produknya NO2 Dan H2O Siapa Periaktannya NH3 Dan O2 Perhatikan Di Sini Ada Koefisien Koefisien Yang terlibat Dimana 4 Ini Akan Menjadi Pangkat Untuk Konsentrasi NH3 7 Akan Menjadi Pangkat Untuk Konsentrasi O2 NO2 Akan Menjadi Pangkat Konsentrasi NO2 6 Ini Akan Menjadi Pangkat Konsentrasi H2O Sehingga Konstantan Kestimbangannya Adalah Sebagai Berikut NO2 Pangkat 4 Sini Kali H2O Pangkat 6 Kenapa Karena Mereka Keluinya Dalam Produk Perkeratan Yaitu NH3 Pangkat 4 Dan Juga O2 Pangkat 7 Ingat Ini Dikali Bukan Ditambahkan Jadi Sekali lagi Terkait Dengan Persamaan Kestimbangan 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 Contoh Ada A Plus B Menjadi C Plus D Maka K K Atau Konstanta Reaksinya Adalah Ini Nah Ini Adalah Konstanta Reaksi Untuk Forward Reaction Ada Adalah Adalah Tadi Tadi Saya Sampaikan Dalam Satu Apa Namanya Tuh Dalam Satu Reaksi Terjadi Namanya Reverse Reaction Reverse Reaction Ini Maka Kebalikan Dari Forward Reaction Sehingga Konstanta Kestimbangannya Juga Dia Kebalikan Kenapa Karena Untuk Reaction Reaction Itu Akan Menjadi Produk Jadi Reaktan Itu Dianggap Sebagai Produk Sedang Produk Dianggap Sebagai Reaktan Makanya Disini Terbalik Dengan Forward Reaction Nah Ini Ada Contoh Soal Dimana Berikut Ini Merupakan Konsentrasi Dari Setiap Senyawa Yang Terlibat Dalam Reaksi Pembentukan Amonia Setelah Kestimbangan Kemudian Pada Kondisi Kestimbangan Itu Konsentrasi NH3 Ada 3,1 Kali 10 Min 2 N2 8,5 Kali 10 Min 1 H2 3,1 Kali 10 Min 3 Dan Ini adalah Reaksi Pembentukan Amonianya N2 Ber3 H2 Menjadi 2 NH3 Semuanya Bentuknya Gas Maka Konsentrasi Kestimbangan Untuk Reaksi Pembentukan NH3 Seperti Ini Reaksinya Dan Ada Reaksi Pembentukan Reaktan Jadi Dari Amonian Menjadi Reaktan Artinya Reaksinya Di Bali Maka Jawabannya Seperti Ini Untuk Reaksi Pembentukan NH3 Maka Ini Adalah Produk Pereaktan Produknya Adalah NH3 Pangkat 2 Kemudian Reaktannya Adalah N2 Dan H2 Pangkat 3 Hasilnya Adalah 3,8 Kali 10 Pangkat 4 Bagaimana Reaksi Reverse Reaksinya Reverse Reaksinya Adalah Reaksi Pengurayan Dari NH3 Menjadi N2 Plus H2 Sehingga Ini Menjadi Produknya Dimana K Sama Dengan Produk Yaitu N2 Kali H2 Pangkat 3 Per NH3 Pangkat 2 Hasilnya 2,6 Kali 10 Pangkat Kalau Kita Perhatikan Reaksi Pembentukan Produknya Adalah 3,8 Kali 10 Pangkat 4 Sedangkan Reaksi Pembentukan Ammonia Pengurayan Ammonia Dari 2,6 Kali 5 Maka Jelas Reaksi Pengurayan Ini Sangat Sedikit Sekali Sedangkan Reaksi Pembentukan Konstatannya Sangat Besar Artinya Pada Reaksi Ini Terjadi Reaksi Pembentukan NH3 Lebih Besar Dibandingkan Reaksi Pengurayan NH3 Ini adalah tahapan Menghitung Konstatannya Kestimbangan Pertama Kita Tetapkan Persamaan Reaksi Kini Yang Terjadi Kemudian Kita Setarakan Berikutnya Kita Ubah Setiap Satuan Molekul Sekerakan Dan Produk Kedalam Bentuk Konsentrasi Molar Kita Buat Persamaan Konsentrasi Setimbangan Kemudian Setiap Koefisien Pada Setiap Senyawa Ini Akan Menjadi Pangkat Terhadap Konsentrasi Senyawa Tersebut Kemudian Kita Masukkan Setiap Konsentrasi Molar Kedalam Persamaan Yang Tadi Kestimbangan Homogen Apa Artinya Kestimbangan Homogen Dimana Reaksi Yang Terlibat Memiliki Wujud Yang Sama Tadi Kita Lihat Wujudnya Ada Gas Semua Ada Akuos Semua Pada Kenyataannya Reaksi Itu Kadang Tidak Terjadi Secara Homogen Kadang Terjadi Secara Heterogen Dimana Reaksi Heterogen Ini Tadi Melibatkan Wujud Padat Wujud Gas Wujud Solid Dan Sebagainya Ini Adalah Contoh Kestimbangan Heterogen Dimana Kestimbangan Reaksi Asam Basah Contohnya HA Dalam Bentuk Akuos Plus H2O Dalam Bentuk Liquid Akan Berubah Menjadi H3O Plus Dalam Aquos Plus Minus OH Dalam Aquos Maka Kestimbangan Yang Terjadi Ini Produk Perreaktan Dimana Produknya Adalah H3O Dan OH Minus Per HA Kenapa Nggak ada H2O Karena H2O Ini Merupakan Pure Liquid Sehingga Tidak Terlibat Dalam Kestimbangan Reaksi Kiner Contoh Lain Ada BaOH2 Aquos Plus 2HCL Aquos Menjadi BACL2 Solid Plus 2H2O Liquid Kalau kita Perhatikan Maka Kestimbangan Itu adalah Produk Perreaktan Produknya Disini Adalah Solid Dan Liquid Sedangkan Kita Tahu Bahwa Yang Mempengaruhi Hanya Aquos Dan Gas Maka Disini Tidak Terlibat Dalam Penetapan Konstantra Settimbangan Sehingga Produknya Sama Dengan 1 Per BaOH2 Kalikan HCL Pangkat 2 Jadi Bisa Dipahami Ini Contoh Lain Ini Biasanya Reaksi Pengendapan Kita Kena Sebagai KSP Cost Tata Precipitation Solubility Precipitation Nah Ini contoh KSP Misalkan AgCl S Ini terurai Ketika dimasukkan Dalam air Menjadi Ag plus Dalam bentuk Aquos Plus Cl minus Dalam bentuk Aquos Maka Kalau kita Perhatikan Cost Tata Kestimbangannya Semengan Produk Perreaktan Produknya Ag plus Dan Cl minus Sama-sama Aquos Sedangkan Reaktannya AgCl Dalam bentuk Solid Maka Reaktan AgCl Ini Tidak Mempengaruhi Kestimbangan Sehingga KSP Adalah Ag Konsentrasi Ag Dikalikan Konsentrasi Cl Baik Kemudian Yang terakhir Adalah Efek Perubahan Konsentrasi Pereaksi Ataupun Produk Pada reaksi Yang berjalan Normal Maka Reaksi Akan Selalu Berjalan Mengarah Ke Kanan Forward Reaction Atau Ke Pembentukan Produk Namun Ada kalanya Ketika reaksi Berlangsung Terjadi Penambahan Atau Perubahan Konsentrasi Baik Pada Bagian Produk Maupun Bagian Reaktan Jadi Ada Uji-coba Di mana Ketika reaksi Berjalan Maka Setelah Setimbang Itu Tiba-tiba Pada reaktannya Ditambahkan Lagi Misalkan Atau Produknya Justru Yang Ditambahkan Nah Perubahan Konsentrasi Tersebut Akibat Penambahan Dari luar Sistem Ini akan Mempengaruhi Arah Reaksi Apakah Ke arah Forward Atau Ke arah Reverse Dan Ketika Arah Reaksi Ini Terpengaruhi Maka Jumlah Produk Dan Reaktan Yang Dihasilkan Pun Akan Terpengaruhi Juga Jika Perubahan Menjawabkan Arah Reaksi Bersifat Forward Ke arah Kanan Atau Ke arah Produk Maka Produk Akan Bertambah Dan Reaktan Akan Berkurang Begitu Pola Sebaliknya Ketika Reaksi Ini akan Bertambah Dan Produk Yang Akan Berkurang Ini Contoh Reaksi Pembentukan Ammonia Konsentrasi Setiap Senyawa Pada Satu Setimbang N2 0,399 Molar H2 1,197 Molar Dan NH3 0,202 Molar Apa yang terjadi Kira-kira Jika Ditambahkan Konsentrasi N2 Kedalam Sistem Sebanyak 1 Molar Jadi Ada Penambahan N2 Kedalam Sistem Berarti Disini Ada Perubahan Konsentrasi Bagaimana Cara Menghitung Kita Lihat Dulu Kondisi Awal Kita Hitung K Dimana K Sebenarnya NH3 Kuadrat Ini adalah Koefisien NH3 Per Konsentrasi N2 Kali Konsentrasi H2 Pakat 3 Dihasilkan 5,9 6 Kali 10 Pakat Minus 2 Berikutnya Setelah Terjadi Perubahan Pada Nitrogen Maka Kita Hitung Kembali Kita Kenal Namanya Key Atau Konstanta Question Dimana Konstanta Ini Dihasilkan Akibat Perubahan N2 Berubah Dari 0,39 Plus 1M Menjadi 1,399 Kemudian Kita Masukkan Rumus Key Dimana Rumusnya Key Sama Dengan K Sebenarnya Produk Per Reaktor Setelah Dimasukkan Ternyata Key Itu 1,7 Kali 10 Pakat Minus 2 Kita Perhatikan Nilai K 5,96 Kali 10 Pakat Minus 2 Karena Key Ini Lebih Kecil Dibandingkan Dengan K Maka Reaksi Ini Akan Berjalan Ke Kanan Artinya Reaksi Ini Berjalan Ke Arah Forward Reaction Sehingga Apa Yang terjadi Maka Produk Akan Semakin Banyak Terbentuk Sedangkan Reaktan Akan Semakin Banyak Berkurang Jadi Untuk Key Dan K Ini K Ini Konstanta Reaksi Equation Yaitu Reaksi Akibat Adanya Intervensi Dari Luar Sistem Apakah Terjadi Penambahan Dan Sebagainya Baik Pada Produk Maupun Pada Reaktan Adapun K Ini Konstanta Reaksi Kestimbangan Pada Kondisi Normal Perhatikan Jika Nilai Key Ini Lebih Besar Dari K Maka Reaksi Akan Berjalan Ke Kiri Refuse Reaction Kalau Ke Kiri Berarti Ke Arah Reaktan Maka Reaktan Nanti Akan Bertambah Sedangkan Produknya Akan Menurun Ketika Nilai Key Lebih Kecil Dari K Maka Reaksi Akan Berjalan Ke Kanan Atau Mengarah Ke Produk Sehingga Yang Dihasilkan Produk Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Reaktan Baik Saya Rasa Itu Materi Yang Kita Bahas Untuk Hari Ini Selamat Belajar Ada Pun Untuk Materi Materi Soal Latihan Nanti Akan Segera Saya Tambahkan Untuk Meningkatkan Pemahaman Anda Terkait Dengan Konstek Setimbangan Baik Sekian Yang Bisa Saya Bahas Untuk Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh